Intro Hai semua, buat teman-teman yang ingin mengatur menu stok habis di Terapelokait Cerai gampang banget, teman-teman langsung saja buka aplikasi Juno Dan kemudian, disini teman-teman langsung saja klik menu di barbawan yang gambar selok garpu Setelah kita klik menu, kita langsung saja pilih menu mana yang stoknya sudah habis Misalkan nih, kue teo goreng PT stoknya sudah habis Maka disini, kita langsung saja geser tombol yang warna biru ini ke kiri menjadi warna abu seperti ini Dan kemudian muncul note seperti ini Langsung saja klik tombol matikan di sebelah kanan sini Dan kemudian, jika sudah berhasil, maka menu yang barusan kita opkan akan pindah ke daftar menu habis di sebelah kanan Dan untuk memastikan apakah benar menunya sudah tidak muncul lagi di aplikasi Terapelokat Kita langsung saja buka aplikasi Terapelokat Dan kemudian kita tunggu sampai aplikasi Terapelokat ini terbuka Dan kemudian disini, kita langsung saja klik menu it yang gambar selok garpu yang warna oranye ini Dan kemudian disini, kita langsung saja klik pesan antar di pojok kiri bawah Nah, kita tunggu sampai terbuka Dan kita langsung saja cari restoran kita Dan kemudian kita langsung saja klik restoran kita Dan kemudian setelah kita klik restoran kita Maka menu yang barusan kita opkan sudah tidak muncul lagi di daftar menu Terapelokat restoran kita Nah, kemudian jika misalkan menu yang barusan kita opkan sudah tersedia lagi Kita langsung saja buka kembali aplikasi Juno Dan kemudian disini, kita langsung saja klik habis di sebelah kanan nih Untuk melihat daftar menu habis Nah, misalkan kue teo goreng bete sudah tersedia lagi Maka kita langsung saja geser tombol ini ke kanan Menjadi warna biru Dan kemudian akan muncul note seperti ini Nah, disini teman-teman langsung saja klik aktifkan jika menunya sudah tersedia lagi Dan kemudian jika sudah berhasil Maka menu yang barusan kita on-kan akan pindah ke daftar menu tersedia Dan untuk memastikannya, kita langsung saja cek aplikasi Terapelokat lagi Nah, kita klik kembali dulu Kemudian kita refresh dulu aplikasi Terapelokatnya Dan kemudian kita cari lagi restoran kita Kemudian kita buka restoran kita Dan kemudian menu yang barusan kita on-kan sudah tersedia lagi di restoran kita Dan menu ini sudah bisa di order lagi oleh customer Gimana teman-teman? Gampang-gampang kan caranya? Sekian jelasnya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum